selamat menikmati semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi anak yang soleh-soleha bersama-sama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat amin untuk kali ini bu guru akan menyampaikan tema 6 tentang panas dan perpindahannya subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan kelas 5 semester 2 bersama bu Aini bu guru masuk sebelum memasuk pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang pertama siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang kedua siswa dapat memahami hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga siswa dapat memahami gambar cerita termasuk pelajaran yang pertama ya IPA tentang isolator sebelum masuk pembahasan tentang isolator minggu kemarin sudah diterangkan sama butria yaitu tentang konduksi konduksi ada dua yaitu konduksi maaf konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut konduksi ada dua yaitu yang pertama konduktor yaitu benda yang dapat menghantarkan panas bagi contoh aluminium tembaga besi dan seng konduksi yang kedua yaitu tentang isolator yang kita bahas hari ini adalah isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas contoh kayu plastik karet kain dan kertas oke isolator isolator itu adalah tadi yang sudah dibahas yaitu yang tidak dapat menghantarkan panas dari sifat-sifat yang dimilikinya yaitu mempunyai tujuan dan fungsi masing-masing ya ada dua alasan mengapa memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantarannya hantar panasnya yaitu untuk mendapatkan panas atau untuk menyekat panas contoh contoh benda-benda alat rumah tangga contoh yang pertama yaitu teflon pada pegangan teflon dia berbahan plastik disebut isolator sedangkan dari dari sifat dari teflonnya itu yaitu bersifat konduktor contoh lagi panci nah disini ada pegangan dan tutup panci itu tutupnya pegangan tutup panci itu terbuat dari kayu kayu termasuk bahan isolator tidak dapat mengantarkan panas sedangkan pancinya itu bersifat konduktor dari dua contoh itu mempunyai masing-masing mempunyai fungsi ya pada benda logam maaf pada panci ya berbahan logam sedangkan tutup panci dia juga tutup panci itu kaca dia bertujuan agar panas yang berasal dari api itu dapat membuat merambatkan dengan baik sehingga masakannya cepat matang sedangkan pada pegangan panci dan pegangan tutup panci itu terbuat dari kayu nah dia bertujuan apa agar melindungi tangan kita dari panas ketika sedang memasak contoh lagi setrika pegangan setrika terbuat dari plastik bahan isolator dan konduktor pada bagian setrikanya ya oke bu guru lanjutkan sedangkan ada beberapa alat masak ada yang keseluruhan bahannya isolator nah untuk menghindari tangan kita tidak kepanasan kita dapat menggunakan sarung tangan atau kain lap kain lap yang berfungsi sebagai isolator panci contoh nah disini bahan bahannya semua terbuat dari isolator jadi untuk maaf dari bahannya itu tidak ada isolatornya jadi sebagai isolatornya kita menggunakan sarung tangan atau lap kain lap ya pelajaran berikutnya yaitu tentang PKN hak kewajiban dan tanggung jawab hak kewajiban dan tanggung jawab hak merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang kewajiban segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama setiap setiap orang memiliki hak dan kewajiban sebelum menuntut hak setiap orang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu dengan mengetahui hak dan kewajiban secara serta melaksanakannya dengan tanggung jawab tujuan bersama akan tercapai sebagai contoh tukang beca nah kewajiban tukang beca apa disini yaitu menghantarkan penumpang sampai tujuan kemudian setelah melaksana kewajiban dia bisa menuntut haknya apa itu haknya tukang beca yaitu menerima ongkos dari si penumpang tanggung jawabnya apa melindungi penumpang selama dalam perjalanan mulai dari berangkat sampai tujuan contoh lagi yaitu hak dan kewajiban pemerintah dan warga masyarakat nah kewajiban pemerintah yaitu sebagai contoh salah satu kewajibannya yaitu menyediakan fasilitas umum yang layak disini warga masyarakat apa kewajibannya jika sudah ada fasilitas yang memadai kita harus menggunakannya dengan baik tidak boleh merusaknya apa haknya pemerintah dia berhak memungut pajak pada warga masyarakat warga masyarakat mempunyai hak menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah tanggung jawabnya semua pihak pemerintah ataupun warga masyarakat bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tujuan bersama akan tercapai contoh lagi ini disini ada contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab nah perilaku itu sangat merugikan diri sendiri ataupun juga merugikan orang lain contoh ya pernah gak kalian melihat halte dicoret-coret nah disitu perilaku tidak bertanggung jawab ya merupakan perbuatan yang perbuatan yang merusak ya jadi orang itu tidak bertanggung jawab atas fasilitas umum yang telah disediakan sehingga halte itu terlihat kotor dan kumuh dan tidak nyaman menggunakannya disini contoh ya contoh berikutnya apa yang kalian lihat pada gambar ini betul sekali ya trotoar itu dipenuhi oleh pedagang kaki lima disini sangat merugikan dan tidak bertanggung jawab mengapa karena si pejalan kaki itu dia tidak akan memperoleh trotoar dia jalannya jadi sempit-sempitan ya sehingga apa itu pedagang kaki lima itu dia tidak tidak bertanggung jawab dan apa itu haknya pejalan kaki diambil sehingga pejalan kaki itu tidak memiliki keselamatan yang terjaga karena trotoarnya dipakai untuk jualan ya sini ada contohnya untuk pelajaran selanjutnya yaitu SBDP tentang gambar cerita sudah sering disampaikan ya gambar cerita gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan-hewan dalam suatu cerita disini bu guru akan menyampaikan tentang teknik membuat gambar cerita ya tekniknya ada dua teknik yang pertama yaitu teknik kering teknik kering disini menggambar cerita dengan teknik kering tidak menggunakan pengenceng pengencer seperti air sebagai contoh nah contoh berikut ini menggambar dengan pensil yang kedua yaitu menggambar dengan menggunakan pewarna crayon berikutnya menggambar dengan menggunakan sepidol ini merupakan teknik yang kering teknik kedua yaitu teknik basah merupakan teknik yang menggunakan pengencer nah teknik basah ini memerlukan banyak beberapa alat seperti cat air cat poster tintabak berbagai jenis kuas dan pelet cat air disini contohnya ini peralatan untuk menggambar ini peletnya ini kuasnya contohnya ini menggunakan cat air gambaran menggunakan pewarnaan cat air disini juga cat poster juga ya disini teknik basah oke untuk hari ini bu guru hanya bisa menyampaikan 3 pelajaran tentang disitu kita membuat kesimpulan bareng-bareng ya yang pertama tentang konduksi konduksi ada 2 yaitu konduktor yaitu alat benda yang dapat mengantarkan listrik sebagai contoh aluminium kedua isolator yaitu alat benda yang tidak dapat mengantarkan listrik seperti kain kayu atau plastik berikutnya yang kedua tentang setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi setiap warga masyarakat harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sehingga tidak mengganggu hak orang lain antara hak kewajiban dan tanggung jawab saling berhubungan tidak bisa dipisahkan apabila semua menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab maka tujuan bersama akan tercapai nah disini ada diagram lingkaran hak kewajiban dan tanggung jawab ini saling berhubungan simpulan yang ketiga yaitu tentang teknik gambar cerita teknik pertama teknik kering yang tidak menggunakan pengencar contohnya pensil kayon dan spidol teknik kedua yaitu teknik basah teknik yang kewarnanya menggunakan pengencar seperti cat air terima kasih itulah materi yang dapat bu guru sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat belajar di rumah selalu membantu orang tua dan jangan lupa berolahraga sebelum bu guru tutup marilah kita membaca bersama-sama semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua Alhamdulillah sampai jumpa sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh